Terima kasih Karena tadi ada sedikit kendala teknis sebenarnya Lampunya mati Tiba-tiba lampu mati Dan untungnya setelah kita Menghubungi pihak PLF dan Mengusahakan pihak DSF Akhirnya acara ini bisa tersepengarang Dan semua narasumber Dan performance Yang akan Menampilkan sebuah performance Yang tentu saja unik dan luar biasa Sudah ada di sini Acara ini adalah acara Terdua kalinya yang kami lakukan Dalam rangka Solidarity Raja Dan performance sekaligus juga open house Di Basecamp Partai Solidaritas Indonesia Acara ini Kita ingin lakukan agar lebih banyak lagi Orang-orang Yang ingin datang dan Mengenal di dekat apa itu PSI Apa itu Partai Solidaritas Indonesia Untuk bisa mengetahui dan nantinya Bertanya langsung Tapi tentu saja kalau kita hanya bertanya langsung Tanpa menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa Dari generasi milenial Tentunya rasanya kurang pas ya Apalagi PSI adalah partai yang memang Pengurusnya adalah anak-anak muda Usianya maksimal 45 tahun pada saat bergabung Dan 70% dari pengurus PSI Tapi usianya 32 tahun kebawah Dan Sudah ada narasumber-narasumber yang luar biasa Dan tentu saja kalau Generasi milenial Lebih enak kalau dipandu oleh Generasi milenial juga ya Nanti perbincangan diskusi akan tarik sekali Tentu saja Dipandu oleh Sis Samara Amani Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Bidang eksternal yang usianya masih 20 tahun Tentunya ada juga wakil Bupati Tenggalek Wakil Bupati Termuda Yang dilantik tahun 2016 ya bro ya Bro Muhammad Nur Arifin Itu panggilannya apa loh bro? Dia tadi panggilannya berapa ya? Ipin aja Bro Ipin? Oke Bro Ipin, oke Kemudian kita udah tahu Wakil Bupati Termuda di Tenggalek Bupatinya juga muda Jadi luar biasa kita melihat Performa dari anak-anak muda Juga sudah bisa memimpin Di negara kita ini Juga tentu saja yang Luar biasa Ini mendirikan klu Bro Rama Raditya Kalau wakilnya nanti Kalau pasti tahu apa itu klu Kita bisa mengadukan apa saja Komplek-komplek bisa diadukan Dan ditangani dalam waktu cepat Terutama pada saat Pak Ahok jadi gubernur ya Sekarang mudah-mudahan Juga bisa terus dilanjutkan Di Kepemimpinan gubernur selanjutnya Bukti kembali ya? Betul dong? Betul Kita harus Bukan-bukan Kan yang pentingnya kita harus bisa Mengharapkan sesuatu yang baik Siapapun yang memimpin Jakarta Karena itu dipilih oleh seluruh warga Jakarta ya Sudah berbicara Dan juga nanti Setelah berbicara Nanti ada juga Performance luar biasa nih Dari dalang milenial Woh Misalnya aku 15 tahun ya bro ya? Tahun ini 16 Tahun ini 16 Oke Jauh ke-1 tahun Kalau mau kasih wayang Saya sangat-sangat Kesebangan yang wayang Bukti seumur 15 tahun Tapi cinta budaya Indonesia Cinta wayang Dan terus konsisten Dalam melakukan Pelestarikan Budaya Wayang Namanya adalah Bro Ibran Nikolao Papa Dimitrio Benar gak tuh? Betul Betul Saya setengah yang nanti Jadi namanya Sangat tidak sebuah Nah Gak usah berlama-lama lagi Saya sebenarnya kita juga live di Facebook Dan yang kami ingin sampaikan juga Karena di Indonesia ini Gak cuma kita-kita aja ya Yang biasanya nonton di Facebook live Tapi juga ada teman-teman Dari kalangan yang Tidak bisa mendengar Tunarumu atau Tuli ya berarti ya Sisa Mara ya Mereka lebih senang Kalau disebut sebagai Kaum Tuli Jadi untuk mengakomodasi Supaya para kaum Tuli ini Juga bisa mengetahui Secara langsung Apa sih yang didiskusikan Sudah ada Penterjemah Yang akan Kita Menjelaskan Secara langsung Apa yang kita Nah sekarang kita lakukan aja Sisa Mara silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya seneng banget Hari ini saya tidak jadikan tertua lagi Karena didiskusi minggu lalu Waktu sama Afi sama Gorya Saya jadikan tertua Tapi kali ini ada yang lebih tua Walaupun ada yang lebih kecil lagi Usianya masih 15 tahun Tapi pakaiannya Udah seperti mengalahkan umur saya nih Jadi hari ini kita punya Tiga pembicara yang keren Kalau minggu lalu Dua minggu lalu Pembicaranya perempuan semua Sekarang pembicaranya Laki-laki semua Kalau yang minggu lalu Perempuannya hebat-hebat Yang kali ini juga Laki-laki hebat-hebat Yang pertama ada Pak Jadi ini sebenarnya Maaf ya Ini saya mau curhat sedikit dulu Saya waktu berhubungan Dengan bro Muhammad Nur Arifin ini Bro Ipin ini Saya nyebutnya Pak Saya mau nyebut Kak Dia wakil bupati Saya mau nyebut Pak Sebenarnya saya juga agak geli Ternyata tiba-tiba dia kayak gini Datang kecoba gayanya Gak mungkin kan saya sebut dia Pak Jadi udah paling benar Memang PSI pengertian Kita selalu memanggil siapapun tua Muda sebagai bro dan sis Jadi Saya panggil dia hari ini Dengan bro Ipin Dan yang kedua Ada Rama Rama ini Penciptanya Klu Yang sekarang membantu kita semua Untuk melaporkan segala hal Kepada gubernur kita Itu Rama yang paling berperan Dan ada Gibran Dalang milenial yang baru saja kita temukan Dua minggu lalu Di tengah-tengah diskusi kita Tapi saya gak mau ngenalin terlalu banyak dari mereka Karena biasanya moderator itu Kerjaannya mengenalkan Arsum Saya mau Sesuai dengan judulnya hari ini Kisah para milenial itu dikisahkan oleh mereka masing-masing Jadi saya ingin masing-masing dari pembicara kita hari ini Mengenalkan siapa dirinya Dan kenapa memilih bidangnya masing-masing Nah mungkin Karena sebelah saya ada dalang yang sangat keren ini Saya akan mulai dari Gibran Dalang kita yang usianya 15 tahun Kenapa Gibran di usianya masih muda banget Yang udah mau 16 tahun ini Saya sih waktu umur 15 tahun Jujur aja gak kepikiran jadi dalang sih Memilih Menjadi dalang Menyukai wayang Dan kemudian bangga akan itu Coba kamu kenalin diri kamu Coba Gibran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo budaya Rahayu Sepertinya sudah dari foto saya yang senyum disitu Yang sangat menyebalkan Kalau dilihat 5 detik Saya adalah Gibran Saya Gibran di kolopapa Dimitrio Saya masih 15 tahun Kemarin baru lulus dari kelas 1 SMA Atau kelas 10 Sekarang lagi libur menuju kelas 11 Kalau masalah Kenapa saya mengguluti bidang wayang Jujur saja saya bukan keturunan dalang Bapak saya itu seorang internet banker Ibu saya itu seorang seniwati Director film Anaknya gini Apa yang terjadi Tapi berawal Tahun 2013 Saat itu Waktu satu suro Ibu saya setiap satu suro Pasti ke Jogja Itu kebetulan waktu di Keraton Pakualam Katipaten Pakualam Itu ada wayang semalu suntuk Saya yang kala itu masih kecil Masih kurus Masih belum ngerti bahasa Jawa Nonton sampai subuh Ibu saya yang pulang duluan Dan Dan Kala itu saya sangat tertarik Bagaimana Satu orang Dengan 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 gak capeknya itu Ngedalang sembilan jam Terus jadi konduktor Gamlannya Konduktor sindannya Dan juga menggerakkan wayangnya Dan Sekitar dua puluhan karakter wayang dalam semalam itu Disuarakan oleh Satu dalang Yang juga kapan-kapan kalau Terenggalek ada hajatan Ditanggap ya Ya kira-kira begitulah Asal-masal kenapa Gibran itu Suka wayang Lalu Dengan Facebook Dengan Instagram Saya gunakan untuk Melestarikan wayang Jadi Saya bikin istilah baru Namanya wayang grammar Orang yang Isi Instagramnya wayang Kayak gitu saja sih Lanjut lagi ke bro Yang lainnya Nantinya tergantung pertanyaannya Biar gak kehabisan topik Di awal Nanti kalau Nanti kalau saya ngomong terus Nanti malah kayak Sampai subuh Kayak wayang Sekian saja dulu Keren Tenang Nanti kita bahas Lanjut lagi Nah selanjutnya Saya mau ke bro Ipin Saya udah baca bukunya bro Ini keren banget Saya sampe nulis dua artikel Karena buku ini Saya mau Karena ini buku keren banget Dan biasanya rata-rata Kalau misalnya buku Bung Karun dan Isam Harganya 400 ribu Segala macam Alhamdulillah ini cukup terjalan Engkau kan 60 ribuan Alhamdulillah pengertian Nah saya pengen tanya sih bro Ipin Usia bro Ipin kan Masih muda waktu itu Kalau gak salah Pertama kali terpilih Itu 25 tahun ya bro 25 tahun gitu Itu keren banget Bagi saya yang Cerhat dikitnya Bagi saya yang pengen banget Jadi kayak wali kota Gubernur gitu Pemimpin eksekutif Itu jujur menginspirasi gitu Saya pengen bro Ipin Ceritain ke kita Kenapa sih memilih Politik sebagai Jalan perjuangan Di usia yang sangat muda Mungkin anak-anak 25 tahun saat ini Gak kepikiran kali Jadi bupati atau wakil bupati Gitu Tapi bro Ipin di usia 25 tahun Sudah jadi wakil bupati Dan sekarang di usianya saat ini Udah mungkin sibuk Ngurusin daerahnya mungkin Kenapa gitu bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Namu budaya Rahayu Tepuk tangan dong Buat kita semua dulu Kelihatan lemes banget Kayak puasa beneran aja Jadi gini Awalnya dulu Saya tuh benci banget Sama yang namanya politik Jadi sebelum Almarhum Ayah saya meninggal Saya ditinggal Almarhum bapak Sekitar 17 tahun Bapak saya sempat Terlibat dalam salah satu Partai politik Apa yang dikatakan oleh Mendiang ayah saya Sebelum beliau meninggal Politik itu Lebih keji dari Seorang pelacur Bapak saya bilang begitu Saking sakit hatinya Kenapa bapak saya bilang begitu Kata bapak saya apa Kalau pelacur Itu dia jual Jual barangnya sendiri Tapi kalau politisi Itu bisa jual orang lain Buat kebesaran dirinya sendiri Nah waktu itu saya Bener-bener gak punya Cita-cita untuk masuk ke politik Sebel lah Terus setiap kali kita Lihat televisi Apa sih yang kita tonton Dari pewayangan politik kita Kelihatannya berita yang bener Sama yang gak bener Banyakan yang gak bener Tapi terus saya berpikir Terus kalau saya cuman dongkol Cuman nulis di status Cuman nyinyirin di status Di medsos Terus memang Indonesia ini Mau berubah Terus saya ingat juga Ayah saya meninggal 40 tahun Saya mungkin sekarang muda Usianya mungkin muda Tapi umur gak ada yang tahu Pulang dari sini Kok it bisa Akhirnya waktu itu saya memutuskan Saya gak mau masuk politik Tapi waktu itu Saya ingin hidup saya bermanfaat Akhirnya ketika saya Ada di masa-masa dilema 2009-2010 saya ke Jakarta Ngeband bareng pie Jadi dulu waktu kampanye Lucunya Saya itu dipanggil Gus Tapi black campaign-nya Saya lagi jogat sama Baby Margaretha Karena saya pernah bikin video clip Bareng Baby Margaretha Video clip-nya agak seronok lagi Jadi itu buat black campaign Itu buat black campaign Nah jadi setelah masa-masa suram itu Saya 2011 Balik ke Trenggalek 2011-2012 saya balik ke Trenggalek Karena Waktu almarhum bapak saya dan ibu saya Pergi ke Surabaya Sampai saya dilahirkan di sana Beliau adalah tukang becak Dan ibu saya pembantu rumah tangga Apa yang dikatakan beliau Eh suatu saat bapak ingin kembali ke kampung Karena apa dulu bapak pergi Bapak gak bisa makan Sekarang masih banyak saudara-saudara bapak Yang belum bisa makan Saudara-saudaramu yang banyak gak bisa makan Akhirnya saya pulang Saya berusaha di sana Saya buka rumah produksi Alhamdulillah sejak saya di sana Ada dua pabrik Ada satu perusahaan transportasi Ada bank BPR Syariah Dan segala macam Nah itu yang meranding saya Saya pengen untuk berkontribusi Buat daerah ini Saya pengen ngangkat masyarakat saya Saya pengen ngangkat saudara-saudara saya Tapi gak berhenti di situ Makin hari makin nyesek Orang datang ke saya Mas ada lawangan pekerjaan Ini pabrik udah tambah Tetep aja masih banyak aja yang gak punya kerjaan Terus kalau gak kerja emang mau kemana Ya saya kalau gak kerja paling saya ke luar negeri Padahal kalau ke luar negeri kebanyak-banyakan cerai Terus anaknya jadi broken Aneh-aneh masalah sosialnya di daerah itu Akhirnya saya di situ nyesek Udahlah Akhirnya ada momen pilkada serentak di sana Pilek Kemudian ada momen pilpres Ada momen apa Kita jaring kekuatan-kekuatan anak muda itu Saya prinsipnya yang penting hidup saya manfaat Mungkin usia saya boleh muda Tapi umur gak ada yang tahu Itu yang bikin motivasi saya Keren Emang politik itu hakikatnya mulia Kalau yang menjalankan orang-orang yang mulia Nah sekarang kita pengen denger nih dari Rama Kalau misalnya aku lihat nih Rama ya Profil kamu di link in gitu Sebenarnya kan Rama itu udah cukup settle gitu maksudnya Dia udah kerja di perusahaan-perusahaan yang ya mungkin dia oke di sana Tapi kenapa akhirnya Rama mau memutuskan keluar Dan kemudian merintis yang namanya clue Pasti ada alasan dong kenapa itu dilakukan sama Rama Dan akhirnya keberanian Rama untuk keluar dari posisi nyaman itu Dan kemudian merintis clue Itu memberikan manfaat buat kita semua disini Yang bisa laporin sebanyak orang gitu Walaupun memberi mudarat juga bagi orang-orang Dan lura-lura yang dipecat-pecat gitu Tapi kenapa gitu Rama Kenapa kamu memilih itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat sore semua Terima kasih sudah mengundang saya hari ini Jadi kalau misalnya dilihat di profile LinkedIn Memang kelihatannya saya sudah kerja di perusahaan internasional sebelumnya Dan ada beberapa juga Namun kalau bisa dibilang settle Sebenarnya mungkin saya adalah salah satu generasi milenial yang Saya anggap sendiri sangat milenial gitu Karena saya lihat Apa yang saya kerjakan waktu itu tidak membawa impact yang besar terhadap Indonesia Saya kembali tahun 2008 Waktu itu saya kuliah di luar selama 10 tahun Dari SMA, SMA, S1, S2 Saya kembali ke sini Situasinya agak berbeda dari pas saya waktu Saat disini pas SMP Waktu itu jalan belum macet Masih berbeda lah dari sekarang Setelah saya kembali Kok situasinya agak beda gitu Sudah kita tahu lah ya Macet, banjir, segala ini Sempat malah tahun berapa waktu itu banjirnya Kalau tidak salah agak horror juga tuh Satu minggu penuh Waktu itu kan sempat kayak begitu Nah saya sempat kerja Setelah itu saya lihat Setelah bertahun-tahun gak berubah juga Akhirnya pas saya lagi kerja itu ada kesempatan untuk saya Membawa Berkontribusi untuk Indonesia lah Khususnya untuk dari Jakarta dulu Waktu itu juga gak kepikiran sebenarnya Kita buat satu solusi Kita coba cari problemnya Kenapa Jakarta seperti ini Akhirnya waktu itu yang kita temukan adalah Komunikasi antara government sama Citizen sama warganya itu Belum ada platform yang bisa Menghubungkan dua itu Dan kebetulan juga Setelah itu platform jadi di tahun 2011 2012 mungkin Itu saat Pak Jokowi Ahok naik Disitu saya pikir ya mungkin Kita lihat aja Satu tahun ini bisa gak Kira-kira ada harapan gak Untuk platform ini bisa diterima Jadi pas tahun 2013 itu saya lihat Kayaknya benar-benar kerjanya serius Ini kayaknya saya melihat harapan disini Akhirnya saya bersurat Saya bersurat waktu itu ke Pak Jokowi Tujuh kali Tujuh kali Tiga bulan kemudian Saya pikir wah pokoknya udah Mungkin gak Mungkin gak dapat kali suratnya Akhirnya tujuh kali kemudian Tiga bulan kemudian ada yang telpon ke kantor Waktu itu kantornya juga masih numpang kantor orang Kita gak kepikiran bahwa ini produk bakal jadi perusahaan Kita numpang kantor orang Kantor masih bertiga mungkin Ada yang telpon OB yang angkat Pak Wagup mau ketemu Saya pikir bercanda kan Awagup Pak Hock Yaudah kita coba aja lihat Hari Senin jam 8 waktu itu 29 Januari 2014 Ketemulah sama beliau Begitu ngeliat presentasi kita Jadi apa yang saya presentasiin waktu itu belum ada klunya Yang kita presentasiin waktu itu adalah Mengintegrasikan data Jakarta Untuk divisualisasikan di satu peta Itu intinya Jakarta Smart City Ya GIS Clunya itu tambahan sebenarnya Untuk bisa ngedengerin aspirasi warga Karena kan Pak Jokowi suka blusukan Saya nawar ini Pak nih kayak iblusukan lah Ibaratnya gitu Langsung tertarik Setelah itu ya kita jalan terus Nah tapi saya ngeliat disini Kayaknya setelah 100 ribu download 200, 300, 400 Saya pikir ini kayaknya bisa jadi sesuatu nih Akhirnya kita jadiin perusahaan beneran Dan sampai hari ini Kita udah di 10 kota Dan termasuk kota-kota pengembang juga Dan untungnya ya Hari itu ya kita ketemu dengan Dua orang yang bisa bener-bener nge-push produk ini Atau misalnya nge-push Ini ke perubahan yang lebih baik Dan kita udah terbukti sekarang di Jakarta Dalam laporan yang setiap hari Mungkin kita terima 7 ribu laporan 91 persen dalam 2 minggu itu diselesaikan Sampai hari ini Jadi walaupun Pak Hock gak ada Sistem tetap jalan Itu yang sebenarnya dibanggung Thank you Tapi yang jadi penasaran juga nih Kan ingat gak sih Ada RT-RT yang nolak Pakai clue itu Sebenarnya dari clue sendiri itu ada upaya Untuk mensosialisasikan itu ke RT atau enggak Oh itu biar lewati Kasih ke Pak Ahok aja lah Kita sih ke RT-RT udah gerili ya Jadi satu Cuman memang waktu itu peraturannya kan Yang ditetapkan dari pemerintah Begitu dari Pemprov Ngelapor sekali Jadi kita ngelapor sekali Dapat 10 ribu Tunggu gak salah per RT gitu Dibanding Biasanya mereka gak ngelapor Tapi dapet uang lah Operasional 900 ribu sampai 1,2 Nah sekarang harus ada bukti kan Memang itu sebenarnya bagus Saya lihat Karena dana Tadinya tuh ada dana 56 miliar Itu harus dipertanggung jawabkan Nah pertanggung jawab ini pakai apa Harus pakai laporan kan Kalau enggak ini 56 miliar ditanya Gimana Ya waktu itu mungkin Pak Gubernur Ngelihatnya Ya nanti gue Kalau ditanya Nah pertanggung jawabannya gimana gitu Dana ini Nah akhirnya Waktu itu ada di depan mata clue Akhirnya dipakai clue untuk ngelapor Jadi RT-RT itu sebenarnya Bagus waktu itu programnya kayak begitu Cuman mungkin sosialisasinya belum Belum siap Nah untuk yang kedepannya Kita udah menyiapkan satu kema sih Jadi mungkin Ini malah bisa beneficial untuk RT-RW Jadi untuk kedepannya clue lebih damai lah Sama RT-RW Jadi gak ribut-ribut lagi mungkin Balik ke Gebran dulu Dia udah terlalu lama tenang Ibu kamu Waktu tahu kamu mau jadi dalang itu apa responnya? Saya bilang Motivasi saya jadi dalang itu ya Untuk meluruskan Masyarakat Indonesia Meskipun terdengarnya kayak Ingin mendirikan suatu sistem kerajaan ya Tapi enggak Maksudnya Dari Apapun yang runtuh di negara ini Saya mau coba Membangkitkannya lagi Dengan cara saya sendiri Yaitu lewat wayang Ibu sih reaksinya Support saja Orang tua support Tanpa orang tua saya gak bisa punya kota ini Saya berterima kasih ke mereka semua Asal sih sekolah Asal sekolah gak ketinggalan Boleh Gitu aja sih support Kalau teman-teman di sekolah Juga mereka rata-rata support Tapi kadang-kadang ya suka ngagep Saya ini orang gila Karena saya ini Gak suka ngeband Sukanya kalau nyanyi ya sulu Bukan nyanyian Justin Bieber apalah Gak gitu Tepuk tangan Tapi kamu ini pernah gak Kayak mensosialisasikan Wayang Ke teman-teman kamu gitu Ada upaya gak sih untuk itu Ada dan Selalu saya lakukan Karena itu Instagram Follow me at Gibranicolau Itu isinya wayang semua Jadi saya itu coba Dalam jadwal yang lumayan rutin Untuk memposting sesuatu Tentang wayang Karena sebenarnya Di Instagram Awalnya sih di Facebook Di Facebook tuh Sosmetnya para Penggemar wayang Karena disana Saya bisa tahu Ada pengumuman Pak Gelaran wayang Itu dari Facebook Dan juga kita sharing-sharing Foto wayang itu di Facebook Kita sharing karya wayang kita Kalau misalnya kita bikin wayang baru Saya gak bisa bikin wayang Tapi kalau bikin wayang baru Dishare dia di Facebook Tapi Kalau Facebook ini kan Sifatnya kan Yang bisa terupdate itu Hanya teman Jadi saya cari Lahan baru Ternyata teman saya Udah ada yang mulai duluan Dia itu pendiri Sangker wayang gogon Di Surakarta Sudah mulai duluan Menggunakan Instagram Sebagai Sebagai Media penularan wayang Lalu saya Ya saya ikutin Tapi saya mau coba Karena ibu saya itu Dukun Instagram Sudah mengerti seluk beluk Instagram Jadi Sayanya Mencoba untuk Mengkemasnya dalam Sebuah format yang Anak muda bisa lebih seneng Meskipun Instagram Meskipun juga wayang Begitulah Apa karakter wayang Yang paling kamu suka Dan apa karakter yang Paling kamu gak suka Susah itu Karena Wayang itu Saya punya buku Karakter-karakter baku Wayang itu Tebelnya segini 1172 halaman Nah itu Dari Yang saya lihat itu Di wayang itu Tidak ada hitam dan putih Tidak ada yang Alim Tidak ada yang Iblis Tidak ada yang Soleh Tidak ada yang bengis Terlalu bengis Ada sih yang bengis Tapi ada juga yang baik Tapi tidak Tapi selalu ada disana Kayak semacam Kesalahan Dari karakter itu Dan yang bengis pun Ada yang baiknya juga Tapi kalau misalnya Idola Saya harus pilih Ontoseno Ontoseno itu Putra Bima ketiga Tidak ada di versi India Ada di versi sini Dia itu Kalau saya bilang Kalau PSI mau punya idola Dari wayang mungkin Ontoseno Karena dia itu Sifatnya selalu Menggugat Dewa pun Kalau salah Dia gugat Begitu Jadi kalau disini Presiden pun salah Jangan berani Jangan takut Untuk digugat Gitu lah Kalau paling Gak disukai itu Gak ada Karena bahkan Yang paling jahat pun Dosomuko Itu pun Saya suka Karena Tadi saya Kalau yang datang Disin duluan Saya bersimpati Dengan ya Karena Dia itu Mengerti rasanya Cinta bertepuk Sebelah tangan Dan Sengkuni pun Sengkuni pun Setidak Sejahat-jahatnya dia Sengkuni itu Yang sering kita gunakan Untuk Mendeskripsikan Karakter tokoh politik Yang sangat jahat Menghasut orang Sebenarnya Kita harus berterima kasih Sama Sengkuni Tanpa Sengkuni Tanpa Sengkuni Kisah yang hebat Yang dinamakan Wayang itu Tidak akan terjadi Gitu Ya kira-kira begitu sih Kalau masalah Idola sama Yang saya paling benci Itu Paling benci gak ada Keren Apakah Memang sengaja Buku ini dikeluarkan Pada momen saat ini Ketika kita tahu Misalnya Ada isu sara yang digunakan Dalam kompetisi politik Isu intoleransi Radikalisme Bahkan terorisme Yang lagi mencuat Bukan hanya di Indonesia Tapi di dunia Apakah sengaja Atau memang Ya baru selesai bukunya Coba silahkan bro Ipin Jadi Saya sekarang sedang Mengklarifikasi ke orang-orang Bagaimana kamu bisa Penulis Emang kamu penulis Ya memang saya bukan penulis Tetapi kalau bisa punya buku Ya kamu gak tahu Itu dua tahun lebih Saya nulisnya Sangking saya bukan penulisnya Dan Jadi awal-awal dulu begini Ketika saya merasa Butuh untuk berbuat sesuatu Maka Saya ini adalah Generasi penerus Mau diakui apa enggak Saya ini generasi penerus Maka saya harus tahu Legacy Para bapak-bapak Leluhur kita dulu itu Apa sih Karena berbicara Legacy Saya akhirnya membuka Buku sejarah dong Dan semua Sejarah pergerakan Gak ada yang terlepas Dari yang namanya Bung Karno Makanya Sampai kita ke pelosok pun Kalau saya pakai peci Seperti ini Wah sekulau niki remen Kalipan jenengan Sekulau niki termasuk Engkang pejah gesang Dari Bung Karno Saya ini orang yang hidup Mati ikut sama Bung Karno Itu masih ada orang-orang Di desa-desa yang seperti itu Karena memang Gak ada satupun Jalan sejarah yang terlepas Dari beliau Itu satu Terus kemudian saya berpikir lagi Apa iya Bung Karno itu Sehebat itu Bukankah dia juga Manusia biasa Seperti saya Lalu Apa kompas moral Yang bisa saya Bisa lihat Untuk ukur Bung Karno Bung Karno bukan orang yang sempurna Saya gak mau Dia dimitologikan juga Tapi kalau menistakan Bung Karno Banyak pintu Menistakan Indonesia Nah akhirnya saya Mulai membaca Membaca sejarah Al-Quran Membaca sejarahnya Nabi Dari buku ini Saya jadi ngaji Dan ngaji saya Bukan saya awali Dari Al-Fatihah Ke Al-Baqarah Enggak Saya cari Dulu Quran itu Turun bertahap-tahap Pasti ada maksudnya Pasti ada seputar Di situ Nah Akhirnya Saya mengkompilasikan itu semua Saya kadang-kadang berdoa Di dalam nulis itu Kadang saya nangis Kadang saya ini takut Apa yang saya tulis ini Benar apa enggak Saya ini bukan mufasir Saya ini bukan orang yang pintar ngaji Tapi kenapa bisa nulis begini Tetapi Akhirnya saya Pada satu kesimpulan Bahwa Mungkin ada orang yang merasakan Kegelisahan sama Seperti saya Dia ingin berbuat sesuatu Dan dia ingin berbuat sesuatu Dengan cara yang baik Dia ingin meneruskan Legasi para penerus Tapi dia tidak tahu Aku harus memulai dari mana Nah semoga buku ini Bisa jadi jendela curhat Makanya di setiap akhir bab Saya minta request ke Mizan Tolong dong kasih catatan Biar teman-teman yang baca buku ini Bisa berdialog Karena gagasan itu harus terus Berjalan terus Nah Akhirnya saya Memberanikan diri Saya capture Oh ternyata Bung Karno Waktu itu dia engineer Mau jadi sarjannya Mau jadi insinyur Tetapi kenapa dia Perputannya itu Otaknya masalah politik terus Disebutkan dalam Otobiografinya Dia bilang Saya bersyukur Tidak masuk ke dalam Dunia khayal Dunia khayal itu Waktu itu dunia hedionisme Zaman anak muda ketika itu Saya bersyukur Karena saya sadar Bahwa masyarakatku ini Nista dan malang Miskin dan dinistakan Begitu kata beliau Akhirnya beliau menyendiri Kira-kira apa yang harus saya lakukan Bayangkan 25 tahun beliau Bikin partai Sudah dipenjara Playdohnya waktu itu Dia umur 27 28 Nah Jadi Bukan orang sembarangan juga Dan juga bukan orang yang perlu Diagung-agungkan Oh berarti benar semua Enggak Tapi mari kita kritisi Apa legisinya yang bisa kita Bawa sampai sekarang Ini yang harus jadi Spirit kita Karena gini Ketika kita dihadapkan pada realita Membangun Itu gak semudah itu Sama lah Klu ya kan Ini niatnya baik Sebenarnya kan ini yang butuh Sebenarnya Pak RT Pak RW Kalau ada warganya laporan Harusnya dia akan cepat lapor Tapi kenapa kok malah ditolak Sama RT RW Saya bikin program kemiskinan Gerakan tengok bawah kemiskinan Itu malah ditolak Sama orang-orang yang ada Di data kemiskinan Karena apa? Dia nyaman di data kemiskinan itu Gak gampang Gak gampang Terus sekarang kalau Benar-benar masuk ke dalam Suatu daerah Ya ini mungkin live Mungkin saya akan dicibir Dikatakan sok bersih apa-apa Tapi saya gak bakal ngomong Ini sok bersih apa-apa Tapi banyak yang merasa bahwa Kalau kita di era demokrasi langsung Keluarnya udah banyak Kalau gak dapat sesuatu dari cara yang gak benar Kita gak bisa gagah ke rakyat Apa yang mau kita kasih ke rakyat Jadi ada pembenaran terkait dengan Tindak bidana korupsi dan segala macam Nah membentengi dari diri Dari itu pun juga gak gampang Makanya saya seneng dengan teman-teman muda Seperti ini Karena apa? Orang muda itu nothing tulus Semua tokoh pergerakan di dunia Di pergerakan apapun Bahkan di dalam perjuangannya Memperjuangkan ketuhanan Itu peran anak muda Ada semua Kita lihat di revolusi Turki Mustafa Kemal Pasa Di Indonesia sendiri Dulu ada nama partai PSI Bung Kecil Sultan Syahrir Itu fotonya di atasnya Terus kemudian Semuanya anak muda lah Bahkan ketika suksesnya Nabi Muhammad berhijrah Dulu ketika Ini Ramadan gak apa-apa ya Kultum dikit Itu waktu bayat Akoba Itu 12 orang yang datang Itu 8-9 diantaranya Itu adalah anak muda Dan bahkan di bayat Akoba yang kedua Itu ada perempuan yang hadir disitu Dari suku Aus dan Kajer Artinya apa? Benar kata Bung Karno yang katanya Tidak ada revolusi Indonesia Jika tidak ada pemuda revolusioner Dan jika tidak ada wanita revolusioner Nah Maka saya ajak teman-teman Membawa budaya perubahan itu tidak gampang Tapi apa? Kita punya kelebihan Anak muda itu punya kelebihan Anak muda itu makhluk paling nothing tulus Kalau kita start di usia muda Kemudian di dalam berproses kita itu salah Maka orang akan ngomong Oh ya wajar Si Ipin ini masih 25 tahun lah Jadi wakil bupati salah-salah dikit wajar lah Coba kalau saya masuk ketika umur saya 60 tahun Oh si Ipin ini udah tua goblok Dan sekarang bandingin Kalau ada cowok tua tajir Sama cowok muda tajir Cewek-cewek suka yang mana kira-kira Keren Keren yang Masa yang tua tajir Oh udah beda ya trennya sekarang ya Kalau ada anak muda alim Sama orang tua alim Kita lebih respect mana Makanya hadis nabi mengatakan Kalau ada anak muda yang alim Itu di surga bakar berlomba-lomba sama malaikat Karena apa? Luar biasa anak muda itu Kalau begitu dia punya integritas Itu dia ibarat bibit itu bibit unggul Klu Udah dicari orang dia pasti Gibran dicari orang Gak ada kalau ada anak muda yang NKRI harga mati Yang Indonesia itu jaya Kalau bukan Gibran gak ada lah Orang udah terbukti 15 tahun dia Budaya asli kita dihidup-hidupin Nah jadi Ya jadi artinya Teman-teman kalau disini yang sudah kader oke lah Tapi yang belum kader Udah lah Saya ikut kampanye PSI deh Udah ini PSI ini tempat yang paling bener lah Tempat yang paling bener Kalian gak campur Sama pemikiran-pemikiran yang pragmatis dan segala macem Disini buktikan Integritas itu buktikan Pupuk disini Dan kemudian ketika nanti bener-bener dicangkokkan di daerah-daerah Itu bener-bener jadi bibit unggul yang bisa memberikan oksigen perubahan di daerah tersebut Saya ada pertanyaan Bro Ipin Buku ini kan cerita bagaimana sebenarnya Ya walaupun Buku ini cerita tentang Bung Karno menerjemahkan Al-Quran Tapi kan buku ini sebenarnya juga menceritakan sebenarnya proses pencarian spiritual Bung Karno Bagaimana Saya selalu melihat Bung Karno itu kan sebenarnya tidak lahir dari keluarga yang semua muslim Ibu Bung Karno itu kan misalnya Hindu Ayahnya Islam Jadi saya selalu percaya Bung Karno itu Islamnya bukan sekedar karena dia lahir muslim dan kemudian dia menjadi Islam Bahwa ada proses pencarian Yang saya ingin tanyakan Pancasila sendiri kalau saya baca dari buku ini kan sebenarnya lahir dari hasil munajat Bung Karno kan Dia berdoa menadahkan tangannya ketika sudah berhari-hari BPUPKI tidak menemukan ideologi yang cocok untuk negara ini Kalau menurut Bro Ipin nih dari pandangan Bro Ipin yang sudah nge-research tentang Bung Karno dan Quran Pancasila itu ideologinya tuh religius gak sih? Saya suka dengan kata-kata Bung Karno ketika beliau mengatakan Saya ingin menjadi manusia Indonesia yang hidup di Indonesia dan jadi perkakasnya Tuhan Kata perkakasnya Tuhan itu sebenarnya menghaluskan Menghaluskan diksi dari kalimat bahwa beliau mengimani bahwa kita diciptakan sebagai khalifah Itu sebenarnya menjadi perkakasnya Tuhan Nah sekarang kita ngomong Apa namanya Bung Karno dan sejarah Al-Quran dulu deh Gini Saya menangkap ada beberapa hal yang menurut saya Bung Karno itu Dia secara sadar atau gak sadar dia itu mengamalkan Quran Contoh begini ketika dia di konsentrasi Radikal konsentrasi ketika itu beliau masih Menjadi apa namanya Menjadi anggota dari studi klub Paling muda disitu padahal disitu dikumpulkan semua petinggi-petinggi partai Waktu itu selalu ada perkumpulan untuk apa Ada rekomendasi meminta kepada pemerintah India Belanda Meminta kepada pemerintah India Belanda untuk mengegulkan Apa itu yang jadi keinginannya masyarakat Indonesia Kemudian Bung Karno gak tahan disitu Bung Karno langsung gebrak meja dia bilang Saya mau bicara Kita ini selama ini politiknya selalu politik meminta-minta Ayo kita katakan Hey Tuhan Imperialis ini yang kita tuntut Dan diceritakan di dalam biografinya Bung Karno mengatakan Waktu itu aku hanyalah pemuda Mau ngomong itu ragu Tetapi beliau berani keluar Berani keluar untuk mengatakan itu Sama ketika Nabi Setelah mendapatkan wahyu yang pertama Gak semerta-merta Nabi itu merasa Aku ini benar ya utusan apa bukan Beliau pun juga galau kok Makanya kalau bapak ibu yang muslim Dilihat di dalam sejarah turunnya Al-Quran Sesuai asbab bunuzulnya Itu yang pertama setelah Al-Alak Ketika kita disuruh perintah ikra baca Kemudian Al-Kolam Al-Kolam waktu itu ngomong bahwa Menguatkan Eh Muhammad kamu itu lama jenun Kamu itu gak gila Yang gila itu mereka Kamu itu kalau percaya ada Tuhan itu gak gila Nah kemudian setelah dikuatkan seperti itu Ada dua ayat yang sama-sama artinya Bangun dari selimut Yang pertama Al-Muzamil Yang kedua Al-Mudafir Ya ayuh Al-Muzamil He orang-orang yang bersilimut Kum al-layl Bangunlah di malam hari Ketika itu perintah pertama kali adalah Bermunajat di malam hari Sholat di malam hari Itu untuk menguatkan batin kita Jadi gak salah kalau Bung Karna waktu Galau ini dasar negara ini besok apa Terus beliau bermunajat di malam hari Ya saya bilang itu Bung Karna Secara sadar gak sadar Dia menerjemahkan Al-Quran Dia menguatkan batinnya Nah kemudian Di ayat berikutnya Al-Mudasir Di surat berikutnya Al-Mudasir Ya ayuh Al-Mudasir Kum fa'andir Hei orang-orang yang bersilimut Bangun dan berilah peringatan Warobakafa kabir Tuhanmu agungkanlah Syabakafa tohir Pakaianmu bersihkanlah Nah Apa yang bisa kita petik Hikmah dari sini Bahwa kalau kita ingin Memulai suatu pergerakan Maka integritas itu Itu yang pertama kali penting Lahir batin harus bersih dulu Lu ngajak orang sholat Tapi lu gak pernah kelihatan sholat Gak ada yang mau Nah sekarang kalau saya ngomong Ayolah kita anak muda Jadi eksekutif semua Pasti orang percaya sama saya Karena saya sudah jadi Tapi kalau saya ngomong Eh ayo anak muda Bikin perubahan di daerahmu Gak mungkin Gak 100% disini bakal percaya Karena saya juga belum ada prestasinya kok Mungkin lebih percaya sama Mas Rama Udah jelas ada klunya Saya apa prestasinya Belum ada Maka integritas itu penting Nah kemudian ketika ngomong Pancasila Maka kalau Bung Karno aja Diilhami hidupnya seperti itu Saya yakin perasanya ini pun juga Perasaan-perasaan yang Dijiwai oleh semangat religius Makanya saya akhirnya punya kesimpulan Di dalam akhir buku saya bahwa Kalau orang ngomong orang itu nasionalis Maka kamu haruslah religius Kalau ngaku religius Haruslah nasionalis Nasionalis dan religius Bukan dua perkara yang berbeda Itu satu dalam koin Keping yang sama Kenapa? Di dalam nasionalis Kita itu menghormati Kita itu mengabdi Kita itu saling memberi Kalau kamu mau mengabdi Kamu mau memberi Tapi gak religius Gak bakalan kamu mau ngasih Apa yang kamu kejar Kalau bukan yang dikejar Cuma ridonya Tuhan yang Maha Esa Gimana kamu bisa ikhlas Gimana pengabdianmu bisa sustain Kalau gak dijiwai semangat religiusitas Pun begitu Kalau kamu mau ngomong religius Seperti apapun Tapi gak nasionalis Gak menghendaki negara ini ada Bikin perpecahan dan segala macam Emang kamu mau sholat Terus habis itu dilemparin Bom Gimana bisa sholat kusuk Gimana bisa trawehan Tadarusan Gimana bisa kebaktian kusuk Kalau keamanan nasional gak dijaga Nah maka saya Kepada teman-teman yang Ya saya sering ngobrol Kepada teman-teman yang Mungkin masih ke ekstrim kananan Saya bilang Bro kalau mau radikal Radikallah di bawah payungnya Pancasila Radikal itu apa sih Itu kayak orang di bulan Ramadan lah Yang sebelumnya di hari-hari biasa Gak puasa Akhirnya lu puasa Sebelumnya lu gak pernah zakat Sekarang zakat Itu namanya radikal Biasanya lu masukin kota Jumat cuma seribu Sekarang jadi seratus ribu Itu namanya radikal Jadi kalau kamu mau memenai Indonesia ini secara radikal Ya radikal lah di bawah payungnya Pancasila Dan Pancasila Itu sebuah dokumen yang religius Karena apa Karena semua agama apapun Pasti percaya Tuhan Kalau percaya Tuhan Pasti kamu percaya Rel mana yang baik dan yang buruk Dan kamu Apa upahmu Kalau di dalam Korintius ya Saya lupa ayatnya berapa Tapi saya baca Injil Karena apa Iman Islam Itu harus percaya kitab-kitab sebelumnya Termasuk Injil saya baca Apa upahmu Tidak ada upah yang layak Ya selain Ya hanya ini Kamu sampaikan itu Injil Di dalam Islam apa upahmu Ya jangan minta upah Kecuali ridulnya Allah Jadi kalau orang yang religius Pasti dia bisa mengabdi kepada negaranya Mengabdi kepada bangsanya Dengan ikhlas Dengan sustain Meskipun dia gak dapat Ceperan dari korupsi Meskipun dia gak dapat apalah Maka sebenarnya Pencitraan itu wajib Tapi pencitraan yang paling hakiki Kita cari citra kepada Tuhan yang Maha Esai Jadi bingung nih mau ngomong apaan Keren Sekarang mau balik ke Rama lagi Bro Rama Ada hal yang pengen saya tanyain Kan di Jakarta udah tuh Kira-kira di Trenggalek akan Dilakukan gak semacam clue ini Belum semua daerah itu bisa konek internet Jadi sekarang kita lagi kerjasama dengan Telkom Itu power itu kita banyakin dulu Nah nanti kalau infrastructure-nya Internet sudah masuk ke semua desa Gak apa-apa bos Kalau internet sudah masuk ke semua desa Karena tadi saya tanya Kalau sama lapornya Menpan RB gimana bro Kita udah kerjasama Nah itu yang penting Karena Menpan RB sekarang mensyaratkan Bahwa setiap daerah itu bikin SK Tindak lanjut laporan masyarakat Itu harus ditandakan lanjutnya Satu kali 24 jam Dan semua harus teriport Nah kalau clue sudah kerjasama Artinya sudah gak ada Sekat lagi sama undang-undang Artinya ini sudah Sudah merupakan mitra resmi lah gitu Jadi kita Kalau pun mau menganggarkan atau apa Itu lebih ringan lagi Tapi masalahnya Kalau ada cluenya Tapi masyarakat gak ada internetnya Kan ya sama juga bohong Nanti kirimnya gak kirim internet Kirim santet lagi ke wakil bupatinya Jadi Apa ini kita pasang Kita pasang BTS dulu Pasang internet dulu Karena kita Akses internetnya baru merata Tapi dijawab bro Jangan mahal-mahal Tapi boh terenggale Kemiskinannya masih banyak bro Coba deh Mumpung ada wakil bupatinya Katanya Rama Mau menjelaskan cara kerja Kelu Coba sekalian Siapa tahu Cocok nanti Baru bergabung sekarang Ini tolong bagi untungnya Setelah ini kita Kalau misalnya Kota-kota yang udah kerjasama Itu memang kita lihat dulu Jadi kalau ngomongin smart city itu Enggak terkesan hanya aplikasi Dan IT Jadi mustahil ada infrastruktur Bener kata Bung Ipin Bro Ipin Jadi memang Kita kerjasama juga dengan telco Karena awalnya gitu Kita kerjasama dengan telco Jadi kalau misalnya kembali lagi Kalau ngomongin smart city itu Gimana kita bisa menciptakan kota yang lebih efektif dan efisien Kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya Dengan dukungan dari warga Industri Atau dari governmentnya juga Nah disitu di belakangnya ada Infrastruktur Yaitu telekomunikasi Dan lainnya Dan juga IT Dan juga governance Satu regulation Nah kalau ngomongin smart city Ada beberapa indikator Ini Kalau saya dari pihak teknologi ya Itu ngomongin smart governor Jadi burokrasi Mobility Kayak Integrasi transportasi Environment Dan lain-lain Ini sebenarnya hanya Nah ini Gimana bayangannya Gimana satu kota itu Lebih terkoneksi Terintegrasi Sehingga seluruh datanya bisa di capture Untuk perubahan Jadi gubernurnya bisa ngeliat Atau bupatinya bisa Mikirin hal-hal yang besar aja gitu Untuk kemajuan ke depannya Sementara yang lainnya Disystemize Sehingga semuanya Untuk perbaikan yang Kecil-kecil Lebih automated Berikutnya Next Nah boleh berikutnya Kalau ada Nah ini Kalau clue sendiri Memang fiturnya ada beberapa Jadi dari pelaporan warga Gimana kita bisa engage Sama orang-orang di kelurahan kita Kayak RT RW kan Jadi bisa ngobrol sama tetangga Kalau misalnya danjing hilang Mau janjian lari pagi Iya Jadi bisa ngobrol juga Jadi kayak social media untuk kelurahan Sekaligus juga bisa ngelapor Malah di Jakarta Nanti saya kasih lihat CCTV-nya udah ngelaporin Bukan cuma aplikasi Itu CCTV yang ngelapor Kalau ada sampah di sungai Dan lain-lain Monitoring Ini ada di Jakarta Smart City Billing payment Ini kayak Kas RT Iuran itu semuanya lebih cashless Jadinya gak ada lagi Misalnya penggulilah Atau misalnya diubah Angka-angkanya Ranking system ini semuanya lebih Accountable Dan transparan Panic button kita hubungkan dengan Pustas Mas Dan juga polisi Karena sekarang kita juga kerjasama Dengan seluruh Kepolisian Ada beberapa kota baru sih Berikutnya Oke next Next saya cepat Ini jadi aplikasi kayak gini Berikutnya aja Jadi one stop app untuk warga Sama one stop app untuk si government Next Ini ada laporan diterima warga Udah gitu ditindak lanjut Sama si official Atau skpd Atau lurah Berikutnya Ini fitur laporan Kalau di sebelah kiri itu bisa kelihatan Ada sampah Jalan rusak Public facilities Ada lampu rusak Dan lain-lain Ini di tengah lebih kayak feednya Facebook Jadi bisa kelihatan Bisa di komenin juga Malah kadang-kadang Kalau misalnya orang lapor apa Ada juga yang nimpalin Oh ini saya udah pernah lihat juga nih Tolong ditindak lanjut Nah ini ada tulisan komplit kan Warna hijau Itu berarti dia udah ditindak lanjut Dan hasilnya bisa dilihat Sebelah kanan tuh Dan kita bisa kasih bintang juga Kalau misalnya hasilnya jelek Kita kasih bintang satu Nah kalau misalnya banyak yang ngasih bintang satu Itu tulisan komplit bisa jadi weight lagi Balik ke merah Poin kelurahannya berkurang Ini yang sebenarnya dijadikan indikator waktu itu sama DKI Untuk Kalau biasanya kan ada Jumat keramat ya Setiap tiga bulan Lelurah yang bottom 15 di Yang Ya di Apa ya namanya Ya Digeser Kalau yang di atas ada yang dikasih kulkas Waktu itu ada yang di Dikasih hadiah malah Dikasih reward Ya ada reward Berikutnya Ini ngobrol antara RT, RW Dan juga warga Kalau misalnya ada kawinan Dishare disitu Ada orang meninggal Jalan ditutup Dishare disitu Sampai warganya kadang-kadang Anjing saya hilang Dishare juga disitu Jadi tapi yang Sekitar kelurahan dia aja yang dapat Berikutnya Next Nah ini bisa terima langsung Announcement dari si pemerintah Next aja Jadi kalau ada pemadaman rame-rame Waktu masal Bisa langsung dari Kelurahannya juga Berikutnya SOS bisa terhubung dengan polisi Dan itu tadi Apa Puskesmas Berikutnya Nah ini pembayaran iuran Untuk masuk kas RT ya Ini kita lagi kerjasamakan juga Dengan BKI sebenarnya Berikutnya Berikutnya aja Payment juga Rencana kita masuk ke semua payment Untuk iuran sampah Keamanan segala Jadi semuanya cashless Karena kalau ngomongin smart city kan Semuanya data harus kecapture Kan gak bisa cash lagi Berikut Nah ini dashboardnya Jadi kalau dari dashboard Pihak gubernur Ngelihatnya seperti ini Berikut Ya ini kayak semacam Comment center Nah comment center Ngelihatnya bisa kayak gini Jadi dia bisa lihat Kinerja dari setiap kelurahan Ini kalau misalnya dilihat Yang di atas itu kan Ranking kelurahan top 5 Ranking kelurahan bottom 5 Nah itu biasanya bottom 5 yang dipecat Begitu ranking dinas top 5 Nah jadi semuanya keukur Kita benar-benar bisa lihat Awalnya itu Begitu ini launching Saya terima waktu itu Langsung 10 ribu download 10 ribu download di hari pertama Udah gitu Sehari laporannya 300 400 Lurahnya belum siap Jadi begitu lurahnya belum siap Kita mikir nih Wah ini bahaya juga nih Kalau misalnya belum siap Akhirnya kita satu Langsung kita ini Turunin tim Latih mereka kan Ada beberapa lurah Yang udah kita latih 7 kali Gak bisa-bisa Akhirnya kita pikir Terus saya pikir Ini gatek atau emang gak mau Akhirnya ternyata Oh ternyata mungkin emang gak mau Digantilah akhirnya lurah-lurah Yang di bawah itu Sama yang muda-muda kan Kalau kemarin kan Pak Hock Malah dinaikin gajinya Kalau gak salah lurah ya Tinggi juga Itu akhirnya kerjanya Jadi bener-bener kelihatan Laporan 2-3 jam Tindak lanjut Jadi bener-bener Udah kayak rebutan main ini Pokemon Begitu ada laporan Dia langsung lari Kayak ini Apa namanya Kelaporannya Tindak lanjut Di semen Kadang-kadang bukan kerjaan dia Dia semen-semen juga Padahal bina marga kan harus Ngerjain jalan rusak Akhirnya PPSU juga ikutan Punya ini juga Apa namanya Dana untuk itu Nah ini bisa kelihatan semua Semuanya terukur Sampai trackingnya juga bisa kelihatan Malah kalau di Comment Center itu bisa ngeliat Kalau lurahnya keluar dari Dari jam 8 Sampai jam 5 lah Antara itu dia keluar dari Lokasinya dia bisa kelihatan Jadi pas lagi penilaian Kamu keluar Kamu keluar 3 jam ya Bulan lalu Atau gimana gitu Dari keluarannya dia itu bisa kelihatan Berikutnya Nah ini kelihatan kan laporannya Per titik Jadi merah kuning hijau Itu berdasarkan indikator Kalau merah itu masih waiting Kuning proses Hijau komplit Before afternya juga bisa kelihatan Ibaratnya kayak gojek Jadi kalau misalnya ada laporan jatuh Yang sekitarnya langsung bisa Tindak lanjut Berikutnya Ini CCTV Jadi di Jakarta itu sekarang ada 8000 CCTV 8000 CCTV ini bukan hanya Sekedar CCTV yang Cuman ngeliatin Mobil lewat Orang lewat Tapi juga dia ngitung Ngitung mobil berapa Yang lewat situ Ada berapa motor juga Yang lewat Ini juga bisa dipakai Buat macam-macam Nanti saya kasih lihat Next Ini tracking Jadi semuanya dari Apa namanya Alat berat Sampai lurah Itu yang warna biru-biru Lurah di tracking Sama Transjakarta Berikutnya Jadi Ini biar Semuanya ini Apa namanya Terintegrasi Berikutnya Dan data-data lain Jadi kayak Ini bisa kelihatan Penyebaran Polusi Di Jakarta Kalau merah itu Berarti udah Parah banget Kita naruh beberapa device ini Ini origin Di Di Jakarta Beberapa gedung Dan bisa kelihatan Kualitas dari udara Nah disitu bisa Gubernur bisa taruh taman kah Atau misalnya dia mau taruh Something Yang bisa mengurangi polusi Berikutnya Nah ini next aja Ini cuma summary-summary aja Berikutnya Nah ini bisa kelihatan Kan tadi ada Obrolan ini nih Obrolan tetangga tadi Anjing hilang lain-lain Ini bisa kelihatan Perkelurahan Jadi misalnya ada orang Ngomongin paling banyak tuh Air bersih Listrik mati Anjing hilang Jadi sebelum terjadi Keluhan Kita bisa tahu dulu Daerah kelurahan ini Masalahnya apa gitu Jadi kita udah lebih preventif Berikutnya Next aja Ini sampah tadi Ini kayak angkot ngetem Kita udah bisa detect juga Jadi bisa langsung ngelapor Ini yang saya bilang Kayak sampah-sampah di Jakarta Kan bersih Apa Sungai-sungai kan sekarang Di Jakarta bersih Berikutnya Ini bisa kelihatan Jadi kita arahin CCTV ke sungai Nanti bisa kelihatan Kalau misalnya ada sampah Langsung dia detect Udah gitu langsung dilempar Ke pasukan orangnya terdekat Untuk tindak lanjut Jadi bukannya lagi warga yang ngelaporin CCTV udah bisa lapor sekarang Berikutnya Ini Apa namanya PKI liar Next Parkir liar juga sama Sampai license plate-nya kita capture Cuman saat ini Integrasi ke SAMSAT Memang agak berat Karena memang Datanya masih berantakan Berikutnya Ini CCTV untuk Determine macet atau tidak Next Nah ini Jadi kita baru Baru kemarin implementasi Di salah satu kota Di luar Jakarta Kebetulan di BSD Ini lebih ke Gimana CCTV itu Bisa nge-capture Kalau dia traffic Atau misalnya dia macet Disesuaikan dengan lampu merah Jadi lampu merahnya bisa adjust Kan kadang-kadang kita Kalau misalnya di perempatan itu Nunggu lampu merah 150 detik Padahal gak ada mobil kan Ini gimana Kita bisa nyusahin Jadi kalau misalnya memang Gak ada mobil ya Lampu hijau lah gitu Jadi kita gak kejambret malam-malam Kalau misalnya jam 2 pagi Sendirian naik mobil gitu Next Dan juga untuk mengurangi traffic Pastinya Ini udah terbukti Di Jakarta Gimana ini mengurangi Satu Nge-boost transparency Meningkatkan monitoring system Reduce operational cost juga Sama yang terakhir adalah Memang Ini seribu kali sih Sebenarnya lebih ke Apa ya Ini exaggerating ya Tapi laporan sampah yang tadinya Ditindak lanjutnya dalam waktu 2-3 minggu Ini dalam waktu 1-2 jam Udah beres gitu Jadi Terasa gimana Keluarga Jakarta sekarang Lapor bisa cepat Ditanggapi Berikutnya Next Mungkin Nah ini Ini mungkin Sampai disini aja Saya mau ngeliat Saya mau kasih lihat Ini comment center yang ada di Jakarta Smart City Mungkin udah ada yang pernah Kesana juga Kalau misalnya udah pernah kesana ya Mungkin dikasih lihat Seluruh data-data yang ada di situ Kalau di sebelah kiri ini Bisa kelihatan yang merah kuning hijau itu Dimana Jakarta memonitor Satu per satu SKPD Dia nindak lanjut laporan Atau enggak Dan per hari Di monitornya Mungkin gitu ya Keren Ini kota-kota yang udah join Ini beberapa kota yang udah masuk juga Dan kerjasama Sama Polisi dan lain-lain Udah Mau tanya singkat aja bro Kalau misalnya nanti Kalau misalnya nanti ada kayak Kalau Jakarta oke lah Kita tahu di Jakarta udah tindak lanjut Terus abis gitu Kalau misalnya lurahnya enggak bener Langsung pecat gitu Semoga tetap begitu Tapi Kalau nanti Misalnya Di daerah-daerah lain misalnya Kan tadi bro Rama bilang udah 10 daerah ya Yang kerja sama Itu Sama enggak sih Tindak lanjutnya apa Cuma cukup tahu-cukup tahu aja Paling bagus Jakarta Sampai hari ini Paling bagus Jakarta Karena memang Memang kalau ngeliat clue itu harus dari Gubernurnya Atau wali kotanya Atau bupatinya Gimana dia bisa nge-push bawahannya Tapi kan juga enggak semua daerah Menggunakan clue untuk laporannya Tapi juga integrasi data yang tadi saya kasih lihat Untuk CCTV dan lain-lain gitu Tapi kalau dari segi Menindak lanjuti laporan Jakarta yang mungkin paling cepat Mau ada pertanyaan Oh bro Ipin mau Oh bro Ipin mau pergi Oh mau pertanyaan dulu Dia udah pula-pula disini kan Oh gitu Jadi coba dibuka Untuk lima penanya pertama Tadi satu Dua Tiga Empat Satu lagi Lima Yang nanya lima pertama Kita kasih buku Silahkan langsung aja tanya Terima kasih Nama saya Gede Saya mau bertanya sama bro Ipin Ini pertama kali saya bilang bro ke eksekutif Ya saya Pak Bupati Pak Wakil Bupati Saya mau bertanya Saya juga dari dulu dari SMP Orang tua saya Di partai politik Nah saya Sejak itu udah diajak kampanye Karena enggak ada siapa kan di rumah Saya ingin menjadi salah satu Kepala daerah juga Cuma Saya punya pertanyaan Bagaimana cara meyakinkan masyarakat Kepada kita yang Belum punya pengalaman Contoh saya Saya berumur 20 tahun Seandainya saya lulus kuliah 22 tahun Lalu Berkeinginan Berkeinginan untuk menjadi kepala daerah Bagaimana Bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat Untuk Percaya terhadap saya Pertanyaan kedua Kepada bro Gibran Tadi bro Gibran Bilang teman-teman banyak Nanya kenapa Suka wayang Padahal kan seharusnya Band gitu kan Bagaimana Apa enggak malu gitu sama teman Gimana cara meyakinkan teman Untuk Lebih cinta budaya Indonesia Karena kan Zaman sekarang juga orang-orang Masa milenial ini kan Dia lebih suka apa ya Kebaratan lah Padahal Sebenarnya budaya kita lebih kaya Terima kasih Oke Kita tampung dulu ya bro Ipin Ya tadi selanjutnya Oke Bro Ipin Nama saya Maraike Saya ingin bertanya di Terenggalek Apa saja usaha yang sudah Bro Ipin lakukan Untuk melibatkan perempuan Di ranah publik Itu yang pertama Lalu kedua Kebetulan saya besar Dan besar di Jakarta Saya Nggak tahu sekarang Masih ada nggak sih Karang Taruna gitu Untuk melibatkan Orang-orang muda kita Dalam kegiatan bersama Di Terenggalek Kira-kira bisa diceritakan Bagaimana usaha Untuk Mengajak anak-anak muda Untuk terlibat aktif Di wilayah-wilayah masing-masing Terima kasih Terima kasih next Orang-orang yang berumur Seperti itu Lah pertanyaan saya itu Lebih pada ke politik Bahwa Bagaimana bisa Bro Ipin itu Dipercaya Atau Partai politik itu Kok bisa mengusung Bro Ipin yang Pada usia 25 tahun Itu Ya mungkin Apa sih yang bisa Diandalkan gitu Seolah-olah Partai politik itu Kok pengen gitu Mengusung Bro Ipin Menjadi Wabuh Biasanya itu kan Artis yang Didukung karena Punya popularitas Untuk merahuk suara Nah sebetulnya Apa sih yang Bisa dilakukan Ya kalau bahasa Gaulnya mungkin Ngerayu Kok bisa sih Bro Ipin Ngerayu partai politik Bisa mencalonkan Bro Ipin Karena sejauh kita tahu Partai politik kan Selalu ada Maharlah Seperti itu Ya mungkin Negosiasinya seperti apa Kalau bisa diceritakan Terima kasih Dermin 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 Ya betul Di belakang situ tadi ya Ya terima kasih Pertanyaannya Kepada Bro Ipin juga Pernahal nama saya Sebelumnya Billy Sebenarnya saya Demen banget Sama Bro Ipin Udah Masih muda Bisa jadi Wakil Bupati Dan tadi pemaparan juga Udah Bener-bener Menginspirasi lah Nah Bro Ipin Sekarang jadi Wakil Bupati Saya yakin Itu semua gak luput Dari Strong Will Opportunity Dan God's Hand Dan Untuk anak-anak muda Seperti saya dan teman-teman Kan pasti Punya cinta-cinta Mungkin ada yang mau Seperti Bro Ipin gitu Nah tapi Apa yang kita kurang Sekarang adalah opportunity Kita punya strong will Kita bisa dari diri kita Dan God's Hand itu Bukan campur tangan kita Tapi opportunity itu Bisa datang Yang kita gak tahu Kapan itu datangnya Nah Boleh di-share sedikit Dari Bro Ipin Waktu Kesempatan itu datang Dan gimana tanggapan Atau saran Bro Ipin Untuk kita maximize Opportunity yang datang itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Barnat Muara Muli Saya ingin menanyakan kepada Wakil Bupati Pak Muhammad Nur Arifin Saya kalau menyebut orang Selalu resmi Terima kasih atas kesempatannya Kepada Partai Solidaritas Indonesia Untuk acara ini Luar biasa Apalagi ada Mbak Samara Amani Kebetulan saya datang acara ini Karena mau bertemu dengan Mbak Samara Terima kasih Mas Yang kedua Memang karena saya terinspirasi Dengan Anda Mas Ipin Mas Ipin usia Anda 10 tahun di bawah saya Tapi luar biasa sekali Saya baca beberapa profil tentang Anda Yang ingin saya tanyakan Anda mengelola usaha keluarga ya Saya baca profil Ada beberapa perusahaan di situ Bisa tahu gak itu Perusahaan keluarga dalam hal apa Karena mohon maaf Bukankah tadi Menyatakan bahwa Almarhum Bapak itu Tukang beca dan Ibu Hanya seorang Buru cuci ya Menurut saya Perusahaan keluarga seperti apa Apakah mungkin dari Paman Atau apa Itu mungkin pertanyaan saya Yang kedua Di Terenggalek itu Sekarang Potensi yang bisa digalakan Apa sih Pak Kalau boleh saya tahu Siapa tahu Saya bisa mengembangkan Daerah Terenggalek Dengan Keahlian yang saya punya Kebetulan Kebetulan Dua tahun lalu Saya menjadi konsultan ahlinya Untuk kementerian desa Membangun 36 unit usaha Di 100 desa Di 19 provinsi Dan itu Membangun untuk Unit usaha Bagi masyarakat Di pedesaan Saya kira mungkin Lain waktu Kita bisa kolaborasi Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sebelum Kebura Ipin Mohon maju Dulu teman-teman Semua terutama Yang di bagian Sebelah Ya Terus Oh by the way Diskusi kita hari ini Sudah masuk ke Trending topik Twitter Nomor 2 Dengan hashtag Di Best Camp PSI Nah kalau bisa Semua teman-teman Juga ikut nge-tweet Ikut meramaikan Supaya kita bisa Jadi trending topik Nomor 1 Satu Nasional Nah betul Oke Jadi lupa kan Apa pertanyaannya Nah Bro Ipin Pertanyaannya biar saya Simpulkan dulu ya Langsung Alhamdulillah Kalau begitu Memudahkan tugas moderator Silahkan Sorry soalnya Saya harus terbang lagi Setengah 8 Pesawat Jadi Mohon maaf Sekarang Password utamanya adalah Menjadi Eksekutif Atau menjadi Pejabat Itu namanya aja Pejabat Sebenarnya kita itu Cita-citanya Jangan mau dimuliakan Tetapi cita-citanya Dan memuliakan orang lain Itu dulu kuncinya Makanya Saya sangat Terharu Jika memang itu Tulus datang dari Pak Haok Ketika beliau bilang Saya ini pelayannya Warga Jakarta Saya paling sepakat itu Karena apa Saya ini ibaratnya Pembantu Serius Pembantu yang dikasih duit Sama warganya Duitnya apa Lewat pajak Lewat yang lain-lain Itu duit yang dititipin Ke pembantu Kemudian pembantu itu apa Tanya ke juragannya Tanya ke bosnya Lo mau Bos Permisi Bos ini mau beli apa Mau belanja apa Makanya ada musyawarah Pembangunan Kemudian ada laporan-laporan Nah itu untuk Membuat skala prioritas Perbelanjaan Jadi itu dulu satu Kalau memang Disini ada yang cita-cita Mau masuk ke dalam Politik kekuasaan Bahwa kekuasaan itu Adalah bukan kita berkuasa Terus kita Sesuai dengan kita Tapi kita sedang mengemban Amanat penderitaan rakyat Kita ini adalah Pelayanan rakyat Itu dulu Kalau itu Niat itu sudah Benar-benar mau Jadi istilahnya Ya namanya pembantu Kalau mau dikata-katain Ibaratnya mau di Anjing-anjingin Loh Bego Loh Itu ya Harus diterima Saya selama jadi Wakil Bupati Saya sudah pernah Di Kalau bahasa jawanya Dipisui wong Itu sudah pernah Di medsos itu ada yang bilang saya Apa namanya Kata-kata kasar itu Sudah sering ke saya Ya dibuli Dibuli kasar Nah jadi itu dulu Kuncinya ke teman-teman Terus saya langsung jawab Pertanyaan pertama Dari gede dulu Gimana caranya Menyakinkan warga Karena kita gak punya pengalaman Jadi gini Tetap Jadi politik kekuasaan Itu adalah bagaimana Cara kita Membumikan Politik kerakyatan Membumikan Politik kebangsaan Istilahnya adalah Berbuat Dan berbuat itu Gak harus ketika kita Punya jabatan Nah warga percaya saya Karena 2 tahun 3 tahun Sebelum saya menjadi Wakil Bupati Saya sudah penggerak Pertanian organik Waktu itu sama teman-teman Bahkan sampai sekarang CSR perusahaan saya Saya bikin demplot Sekarang saya Berusaha 2018 Tanah-tanah LP2B Lahan pertanian pangan terpadu Itu semua harus Disertifikatin Gratis oleh Pemerintah Agar apa? Agar petani Kalau sudah punya sertifikat Dia punya modal Dan modal itu nanti Ditaruh di kooperasi Dia bisa buka Toko pertanian sendiri Dia bisa beli alat Mesin pertanian sendiri Jadi memandirikan rakyat Seperti itu Nah saya 3 tahun 2 tahun sebelum Menjabat Itu sudah itu Satu Saya penggerak Pertanian organik Itu satu Terus kemudian kedua Waktu itu saya Ngelihat nelayan itu Ketika gak musim ikan Gak ada hasilnya Waktu itu kita sama teman-teman Bikin sebuah festival Di pinggir pantai Nah jadi Itu yang saya ceritakan Ke masyarakat Dan masyarakat lihat itu Jadi yang pertama Dulu harus ada integritas Sama kalau kita belajar dari sejarahnya nabi ini Bagi yang muslim Muhammad sebelum dikenal sebagai nabi dan rasul Dia dikenal sebagai al-amin Makanya ketika dia ngomong Kalau saya bilang setelah ini Di Mekah ada kafilah yang mau menyerang sini Semua warga percaya gak? Percaya Karena kamu sekali-kali tidak pernah berbohong Nah terus sekarang kalau saya bilang Bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang satu Percaya gak? Nah itu begitu orang langsung gelisah Ini orang gak pernah bohong Ngomong kayak gini Nah sama Nah dan kebetulan opportunity itu ada Waktu itu incumbent tidak terlalu perform Nah jadi kalau teman-teman mau running Satu Berbuatlah mulai dari sekarang Tidak usah tunggu punya jabatan Karena melayani itu bisa dari manapun Kemudian kedua Kalau dirasa perjuangannya itu Benar-benar dirasakan oleh masyarakat Langsung lakukan survey Masyarakat itu butuhnya apa? Masyarakat itu butuhnya apa? Apa yang gak disukai masyarakat? Apa yang disukai masyarakat? Itu jadikan arah perjuangan itu disitu Nah kalau itu semuanya sudah bisa terukur Maka hasilnya 76% kemenangan saya dan mas Emil Melawan incumbent 76% waktu itu Nah memang banyak faktor X Contoh mas Emil meskipun dulu jarang ke Trenggalek Tapi mbah beliau itu asli Trenggalek dan dia toko Mas Emil dokter termuda se-Asia Pasifik Meskipun wakilnya cuma lulusan SMA Karena saya di DO dari UNER Ini sorry to say aja Tapi kemarin sempat kuliah lah di Irvine Meskipun cuma full program gitu Tapi gak apa-apa langibangin Pak Emil Kemudian Pak Emil istrinya Ibu Arumi Bahsin gitu Ya meskipun orang Trenggalek pun lihat sinetron juga gak sering Ya taunya cuma artis Arumi Bahsin itu siapa juga kadang gak aware juga Tapi itu juga membantu mendongkrak Tapi secara real warga itu pengennya disentuh Warga itu pengennya dilayani Warga itu pengennya didengar Bahkan sampai sekarang kalau ada acara Safari Romadun buka bersama Yang kalau dulu-dulu pejabat itu selalu masuk ke ruang VIP Makanya saya enggak Saya kelesetan di masjid ya saya makan sama mereka Orang saya pengennya dengar dari mereka kok Jadi saya ini merasa pokoknya Saya sepakat sekali sama Pak Ahok dan orang-orang lain yang ngomong bahwa Jabatan itu sebenarnya adalah kita ini lagi nendaftar Jadi pembantunya orang-orang banyak Jadi itu dulu gunanya Terus kemudian setelah Mas Gede Mbak Maraike Usaha apa yang untuk melibatkan perempuan Saya terinspirasi Saya ini kalau wakil bupati itu urusan yang paling utama adalah pengentasan kemiskinan Karena wakil bupati itu ex officio langsung ngurusi yang namanya Jadi TNP 2K TKPKD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sorry birokrasi itu banyak singkatan-singkatan alay Panjang-panjang Nah Jadi saya melibatkan gini Mbak Saya kemarin Saya melaunching program namanya Gertak Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan Dimana sekarang sudah ada budaya bahwa Kalau datanya itu belum update Ada orang yang menerima rastra atau apa kemiskinan Kalau ada saudaranya yang lebih miskin Dia bikin surat pernyataan Ngasih itu kepada warganya yang lebih miskin Nah kemudian semuanya saya sistem lapor seperti ini Jadi kita sekarang lagi ngembangin aplikasi Jadi kalau kamu gak bisa sedekah duit Kamu sedekah informasi Karena kalau gak ada informasi Pemerintah gak ada tindak lanjut Karena pemerintah ini matanya terbatas 800 ribu bos saya Sedangkan saya cuma sendiri Sama SKPD mungkin cuma 8 ribu orang Itu pun 8 ribu yang banyak tenaga kesehatan sama guru Jadi yang ngurusin masalah-masalah teknis kecil sekali Nah kemudian saya merangkul masyarakat Kita launching kemarin namanya pasukan pink Pasukan kasih sayang Nah itu yang datangin orang miskin-orang miskin itu Dan itu gak dibayar sama sekali Nah terus kemudian Kebanyakan disana adalah perempuan-perempuan Dan kita juga punya program yang penanganan feminisme kemiskinan perempuan Itu yang kita belikan alat Yang sumber danannya bisa dari forum CSR Bisa jadi dari badan amil zakat nasional Itu sinari kita melibatkan perempuan Dan peran PKK juga penting sekali Untuk masuk-masuk Jadi salah satu langkahnya kita merangkul seperti itu Kemudian dari Mas Darmin Gimana kok partai politik bisa percaya Gimana cara ngerayunnya partai politik Ya karena kita sudah bergerak Kita ada survey Kita berbasis survey Kita berbasis survey Kalau sudah ngomong survey Kalau angkanya kita oke Konyol mereka kalau mau ngusung yang lainnya Makanya pergerakan itu jangan ditunda-tunda Mulai dari sekarang Selama niatnya memang benar-benar sudah mantep Sudah baik Berbuat lah Kayak Mas Rama gini Udah gak perlu kampanye lagi Klu itu apa sebenarnya Karena orang udah ngerti Udah ngerasain Klu itu benar-benar oke Karena sudah ada integritinya Makanya integritinya itu penting Keluar dari zona nyaman itu harus Mungkin kita bisa gagah di kantor PSI ini Tapi keluar ke masyarakat Jakarta Belum penutup kita gagah Nah dan caranya Biar tadi apa namanya Opportunity-nya itu Mas Dili tadi Opportunity-nya itu bisa lebih berkembang Saya hidup sebenarnya Lebih banyak di Surabaya Waktu itu Di Surabaya, di Jakarta pernah 3 tahun Sampai sekarang saya masih punya rumah di Jalan Amil Apa namanya Waktu itu saya mikir Kalau saya berbuat sesuatu di Surabaya Itu sama dengan saya bertarung Saya ini elele Bertarung di kolam hiu Yang ada cuma dikibulin Sama orang-orang yang tukang ibulin mungkin Atau ya masih ada Burisma Masih ada orang mungkin yang lebih baik Jadi Surabaya gak butuh lah Masih banyak super hero-nya Jadi gak menarik sebenarnya film Avengers itu Karena kebanyakan super hero Lebih menarik kalau masalahnya banyak Super hero-nya satu Nah di Tenggalek Di daerah kecil Itu gak ada yang mau Apa faedahnya datang ke daerah kecil Mau dicari duitnya juga gak ada duitnya Dicari sengsaranya Banyak sengsaranya Bayangkan dari kabupaten kota Sampai kecamatan yang lain Itu bisa jalan 2,5 jam Itu dari kota kecamatan Ke desa yang paling terluar Itu bisa 1,5 sampai 2 jam lagi Bayangkan gimana mirisnya Masyarakat miskin disana Masyarakat yang gak mampu disana Nah maka ketika itu opportunity saya Saya meniru langkah Nabi Hijrah Saya gak mungkin bisa tumbuh di Surabaya Dengan banyaknya tokoh-tokoh politik Orang-orang dari daerah Semua menyerbu disana Saya gak bisa berperan Kenapa? Karena peran saya mungkin dirasa kecil Karena disana banyak aktor-aktor Banyak tokoh Tapi ketika saya lari di daerah Apa yang saya berikan Itu dinilai sebagai sesuatu yang wah Yang mungkin gak dilihat Sama orang-orang kota Nah ini cara kita Memunculkan integritas baru Kita harus berani Mencari lahan perjuangan Jadi gini Melakukan sesuatu itu Harus jelas dulu niatnya Lu mau memperjuangin apa sih? Mau jadi kepala daerah dimana? Apa sih yang mau lu perjuangin? Kalau gak ada itu Nonsense Orang akan melihatnya kita cuman Hai aja Mau ketemu sama warga Juga gak ada yang diomongin Karena gak ada yang diperjuangin Tapi kalau jelas ada yang diperjuangin Nah itulah modal kita Begitu kita bisa nunjukin itu Insya Allah semuanya nanti mengalir Nah tapi semuanya juga gak terlepas Yang penting kita usaha Hasil ya Tuhan lah Mas Barak terus sekarang Mengelola usaha keluarga itu Gimana bisa? Potensi diterenggala apa? Jadi gini Dulu waktu Bapak saya jadi tukang becak Beliau masih kuliah Ibu saya dinikahin itu SMA Beliau jadi pembantu Nah kemudian Bapak saya sempat Ngelamar pekerjaan jadi sales Jadi marketing Alat-alat rumah tangga Nah Kemudian Bapak saya punya prinsip Sebelum saya Apa namanya Bisa mencukupi kebutuhan keluarga Bisa untuk sekolah Saya gak akan belanja barang-barang mewah Jadi kalau beliau dapat gaji Itu gajinya dikumpulin Terus dibuat beli barang sejenis Jadi beliau kalau datang Jual barangnya bosnya Beliau juga sambil jual barangnya sendiri Gitu ceritanya Jadi beliau gajinya dikumpulin Gajinya dikumpulin Nah sampai akhirnya beliau Bisa buka satu toko Kemudian kredit dari bank Dan segala macam Tapi tahun 97-98 Itu kolaps Tahun 97-98 Waktu krismon kita kolaps Bapak kemudian bilang Hanya ke supplier gini Kalau kamu masih percaya saya Saya jualkan barangnya Saya dihutangi barang aja Tapi kalau gak percaya saya Ya sudah Saya jadi tukang becak lagi Nah kebetulan waktu itu ada seorang Makanya saya Isu Sarah dan segala macam Meskipun saya Jawa Saya sangat hormat sama warga Chinese Karena apa? Yang membantu bapak saya waktu itu Itu orang Chinese yang Ngutangin barangnya Sampai waktu itu senilai 500an juta Karena tahu bapak saya orang jujur Bapak saya kalau dihutangin barang Apa jujur? Nah dari situlah kita muter Dan bapak saya waktu itu sudah bilang Sudah besok Kalau mau usaha apapun Gak usah hutang sama bank Kamu punyanya apa Ya itu yang dijadi-jadiin Nah itu yang membuat kita Akhirnya sekarang bisa mandiri Dan saya Jujur ya Ini curhat aja Kalau tahu gajinya lurah di DKI Sama gajinya wakil bupati Banyakan gajinya lurah Sama orang yang sapu-sapu itu Itu 7 juta gajinya di DKI Wakil bupati berapa? Gaji pokok sama tunjangan Itu cuma 5,6 juta bos 5,6 juta Makanya sekarang saya tantang lagi Yang ada di sini Kalau memang mau jadi eksekutif Apa yang kamu cari? Kalau cari pekerjaan Gak ada pekerjaan Kalau cari duit Gak ada duit Makanya saya malah pengen PSI ini Jadi organisasi yang settle Secara ekonomi settle Kemarin saya kedatangan teman-teman PSI Kediri sama Trenggalek Di Trenggalek itu sudah ada 900 member Mereka mengeluh Mas ini kita masih belum punya ketua definitif Karena katanya nanti ditunjuk dari DPP Saya bilang Sudah DPP baik Tapi gak usah tunggu malaikat yang baik turun di Trenggalek Kalian orang 900 Kalau bikin kooperasi satu orang Iuran 10 ribu Itu berarti ada berapa? 9 juta sebulan Satu tahun punya 100 juta Itu kalau 10 ribu Kalau 20 ribu Kalian punya 200 juta setahun Tahun berikutnya Kalian bisa milih kok Mau bikin bisnis apa Jadi Sudah jangan percaya Sekarang ada Nabi Ada Messiah yang bakal turun Iya itu nantilah Urusnya Tuhan itu nanti kapan turunnya Jadi sekarang jangan Jangan tanya Siapa yang salah di negeri ini Tapi kalau masih ada di sini Di negeri ini yang gak benar Maka bersyukurlah Berarti kita lah Calon hero-hero Calon pahlawan-pahlawan baru Udah mungkin itu aja Dan semua nama-nama yang tadi tanya Itu bukunya ada di Ada di Ada di depan Gak usah ditandatangani lah ya Biar besok ketemu lagi Ya saya buru-buru ini Ajudan saya udah Sekalian juga berwipin Kita mau tutup diskusinya Oh iya siap Karena perlu ada persiapan Sebentar lagi dalam Minenial kita ini Gak hanya akan bicara Tapi akan bermain wayang Oh siap Tepu tangan Nanti yang nanya boleh Ya thank you Saya pamit dulu Selamat berbuka Nanti mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Mohon disini aja Karena sebentar lagi Gibran akan Pertunjukan Sedang dalam proses Atau gimana Enggak masalahnya Baru aja Ditunjuk menjadi Dewan Kota Cerdas Bekasi Terus gue liat kayaknya Oh udah mantep banget nih Apa Saya juga dari orang GIS ya Dulu kuliah geografi gitu Maksudnya udah oke banget nih Apa Penggunaan smartnya Dalam apa Dalam GIS Lalu masuk ke dalam apa Kedalam semua sistem pengambilan keputusan Sebenernya udah oke banget gitu Lalu platform ini Kalau misalnya mau dipakai Oleh kota-kota tuh Gimana caranya Maksudnya Apakah dia langsung Menghubungi berorama Atau gimana Jawab dulu aja bro Baru Pertanyaan Langsung jawab dulu aja Kalau misalnya memang ingin menggunakan Kita ada di website kita Di clue.id Tinggal daftar Di situ nanti Ada beberapa juga Setiap bulan Kota-kota daftar Akhirnya kita approach Mereka tinggal pakai Ada juga malah kita kasih trialnya juga Jadi mereka bisa ngerasain dulu nih Berguna apa enggak Baru kalau mau yang versi lebih premium Dia nambah modul Tergantung dari server si government Ya karena kita kan Taruh semuanya di government kan pasti ya Kita enggak mungkin taruh di cloud Terima kasih 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 Irem, irem, kembang popong, teratebang. Irem, irem, kembang, kembang. Pangestuni pun kakang, tanpa nono ya, inggih sangat penampi kulo sinuun Waaaaaaah Celideng kakangku kepie Seno pangestumu orang ketemu sambikolo Nyausakan pangabakti sinuun durwati Nyausakan pangabakti koko prabu Kembar, ndak tompok Loh, ikiko janoko Mboten ketinggal, yai Inggih menikowonten kegandenganipun Kale perkawis Ingkang damel peteng dedet Ingmanah kulo kakang prabu Ingkang kaping sepisan Kakang semar bodronoyo, sampun linggar Saking negari ngamarto Ponco condro rikalenggaan puniko Ingkang kaping kalih Satrio putro pandowo Raden gadut koko Raden ontoseno Raden abimanyu tuin raden wisanggeni Sampun boten ketinggal Tri condro rikalenggaan puniko Puniko gedah kados pundi Kakang prabu Tad kolon arpo kresno Tantulu sanyokro Kering visi waroh jahna wisuto Kekalihnyomminggahing roto Tehertumyunga geningkang sarutomo Miturut kocopaisan Kulo lanyai warkudoro Kedah saget mboyong Ratu ing nuswo bawono Puniko ingkang kinaryo Karahar janin ngamarto ingkang jagi Kanten remanin ngamarto cekap ngekulolan sedewo Mangke ndak wea setiaki ben merene Inggeh Kulon semanggakan si kakang Prabu Wah jalo pamit bar pagi kakangku Sengkir pisang Pisang seseng Ngingkarya Takut namun Takut namun Ya kapa nidolet Nindutkan Berengsa sama Ternes Wicara Wicara Nid Lala Amo Kami hangit Ternes Kami hangit Ternes Ternes Keng sarana kuenes Keng sarana meripikole kukurua Keng sarana meripikole kukurua Kayon katiu pengangin Sumyak suara ning karengyan Samirono mawar kulawan rires Mongkoawan kulawan rires Ong ono Merpucunggo linang angg sroyo pujong gomonyo mangrangin poon kacarito mapan wontening sukuning argo pujangkoro koyolumuntur candrane kacarito Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Terima kasih